Uh, kesemutan nih. Oh iya, tadi kelamaan nyetir kayaknya. Kesemutan atau kebas pemirsa seperti saya ini, mungkin seringkali kita alami, sebagian besar kita mengalaminya, ditandai dengan rasa kaku atau rasa nyeri, atau rasa gatal pada area tertentu, bisa tangan, bisa kaki. Nah, kadang-kadang kita anggap sepele karena sering kita alami. Yang jadi pertanyaan, apakah ini petanda penyakit serius atau tidak? Nah, di Bincang Sehat kali ini, saya, Dr. Ekles, akan bersama dengan Dr. Lilir, spesialis Sarah, untuk membahas selengkapnya. Kesemutan atau kebas? Dr. Lilir, kenapa sih atau kapan sih orang sering mengalami kesemutan? Iya, jadi kesemutan itu sering banget tuh, Dr. Ekles. Iya kan? Kalau misalnya nih, kita nongkrong aja lama, jongkok, terus mau berdiri, itu biasa kesemutan. Kita duduk bersila di bawah, itu juga lama-lama kesemutan, bener nggak? Berarti karena posisi yang terus-menerus? Posisi kita terlipat, atau misalnya tertekan gitu, kita suka tuh kesemutan. Oke, nah apa sih kesemutan itu, dokter? Oke, kesemutan, kalau di istilah medisnya, itu namanya parestesi. Ya, jadi suatu gangguan dari saraf sensorik. Nah, saraf itu ada tiga. Jadi ada motorik, sensorik, dan otonom. Ya, otonom. Nah, jadi kalau kita mengibaratkan sebagai kabel gitu ya, jadi seluruh tubuh ini ada kabelnya. Kalau misalnya kabelnya tuh lecet, atau tertekan, atau rusak, nutrisinya kan nggak nyampe tuh. Nah, bagian yang dipersarafi itu, bisa mengalami kesemutan, rasa terbakar, kebas, lain-lain semua gejala sensorik. Oke, selain masalah waktu tadi, ada lagi kah penyebabnya kesemutan atau kebas ini, dok? Oke, penyebabnya macam-macam. Jadi memang ada dua macam tuh, ada kesemutan yang normal-normal aja, ada yang harus diwaspadai, kan gitu. Kalau yang normal tadi, kayak misalnya, hanya tertekuk, terus digerak-gerakin, hilang. Atau misalnya kita tidur, ketindihan, terus bangun, digerak-gerakin, juga hilang. Itu normal. Itu normal. Nah, tapi ada nih yang harus diwaspadai nih, dokter Eikwas. Misalnya nih, kok kesemutannya ada di tangan ya, di jari-jari tangan, terus menerus, seperti itu. Ada gejala lainnya, seperti kelemahan, seperti itu. Nah, itu yang harus diwaspadai. Berarti mungkin bagi pemirsa di rumah yang menyaksikan, berapa lama sih waktu kesemutan atau kebas yang harus kita waspadai? Contoh dokter bilang tadi kan, kalau dalam jangka waktu lama, petanda sesuatu yang buruk. Nah, berapa lama sih? Mungkin 5 menit, 10 menit, sudah langsung hilang. Berarti itu akan baik-baik saja. Gimana dokter? Kalau misalnya nih, kesemutan terjadi lebih dari misalnya 1 jam gitu ya, di sisi sebelah, tubuh sebelah aja gitu. Nah, itu bisa merupakan suatu gangguan dari peredaran dalam otak. Itu bisa. Seperti itu. Jadi, yang perlu kita waspadai, kalau lebih dari 1 jam dokter ya. Ya. Nah, yang penasaran nih, saya juga penasaran, kenapa sih sering terjadi di tangan, kaki, apakah ada faktor lain selain faktor posisi atau gimana dokter? Sebenarnya, kesemutan itu bisa terjadi di seluruh tubuh. Baik. Jadi, saraf itu ada di seluruh tubuh, kecuali rambut dan kuku. Jadi, bisa di mana aja. Yang tersering, selain di tangan, sama di kaki, itu bisa di kepala, atau di wajah. Nah, itu bisa tuh, di mulut, sekitar mulut, atau bahkan di lidah. Oke, oke. Berarti dilarang senyum terlalu lama ya dokter? Ya. Oh, bagus malah. Bagus malah. Karena kan, apa, sirkulasinya bagus berarti. Udah, apa, sirkulasi darah gitu, kebuka. Baik, dokter Lilir. Nah, kesemutan atau kebas kan, kadang-kadang kita rasa hal sepele ya. Karena mungkin semua kita sudah pernah mengalaminya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ini juga merupakan suatu tanda dari penyakit tertentu? Atau mungkin yang serius? Gimana dokter? Bisa jadi, kesemutan itu suatu tanda dari penyakit yang lain. Misalnya, gila kesemutan terjadi di jari-jari tangan. Jari-jari tangan. Ya, terutama di tiga jari tangan ya. Ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan setengah jari manis. Itu biasanya merupakan tanda dari karpal tunnel syndrome. Ya, karpal tunnel syndrome. Suatu jepitan, saraf medianus ya, di pergelangan tangan. Nah, hal itu bisa terjadi apabila kita sering melakukan gerakan repetitif. Seperti ini, menekuk, seperti itu ya. Nah, itu bisa terjadi. Yang kedua, misalnya, kesemutan yang terjadi menjalar dari pinggang sampai ke kaki. Nah, itu bisa tandanya saraf terjepit. Saraf terjepit di punggung. Atau lagi, misalnya, ada kesemutan yang menjalar dari leher ke lengan. Leher ke lengan. Itu bisa tanda dari adanya jepitan saraf di saraf cervical, atau saraf di leher. Yang lain lagi, yang paling sering terjadi adalah karena kekurangan vitamin neurotropik, vitamin B. Pada juga orang dengan diabetes, itu sering sekali. Sekitar 50 persen penderita diabetes, itu mengalami yang namanya neuropati perifer. Benar. Jadi, mengalami kebas, kesemutan di ujung-ujung jari tangan, jari kaki, seperti itu ya, dok. Penyakit lainnya lagi, misalnya, hipotiroid. Ya, hipotiroid. Autoimun ya, gangguan infeksi, orang dengan HIV, atau juga penggunaan obat-obatan pada orang dengan misalnya TBC. Nah, obat-obatnya itu bisa juga menyebabkan kesemutan. Kesemutan. Nah, gejalanya atau rasanya yang perlu kita waspadai, apa dokter? Ada gejala khusus? Atau misalnya gini, adakah kesemutan sensasi rasa nyeri, sensasi rasa kebas, gatau, atau sebagainya? Adakah rasa tertentu yang, oke ini harus kita waspadai? Jadi, yang penting kalau kesemutan itu, dia terjadinya, misalnya, terus menerus, gitu ya, dan disertai gejala lainnya, tanpa ada penyebab yang jelas. Tadi kan kalau tertekuk, oh ini emang tertekuk, gitu ya, atau tertindih, oh sarannya tertindih. Begitu release, tindinya, atau tekukannya, stretching sebentar, langsung hilang. Nah, tapi, kalau misalnya tadi terjadi terus-menerus, dan misalnya nih, kita ada rasa semutan di sebelah wajah, diikuti dengan kesemutan di lidah, atau susah menelan, nah, bisa jadi itu adalah suatu tanda gangguan peredaran darah otak. Seperti itu, dokter Eklis. Dokter Eklis, ada kan aktivitas-aktivitas sehari-hari yang harus kita lakukan, kadang-kadang mengendari sepeda motor, sepeda, atau mungkin ada yang duduk berjam-jam. Nah, gimana caranya supaya menghindari terkena kesemutan, untuk kebas ini dokter? Jadi, yang pertama kita harus posisinya, jangan posisi stagnan selama, yang lama gitu ya, misalnya lebih dari 2 jam. Kalau misalnya memang duduk udah 2 jam, ya harus, kita harus berjalan, harus stretching, seperti itu dokter Eklis. Terus rajin, tadi, peregangan. Misalnya pada orang yang sering mengetik, gitu ya, itu ada, ada caranya supaya, stretching gitu ya. Stretching, ya. Boleh ditunjukin nih? Boleh dong, harus dong. Gimana dokter? Jadi, kita rantangkan tangan seperti ini, lalu beri tekanan ke arah badannya. Stretch ke arah belakang ya? Betul, sekitar 10 sampai 15 detik, gitu, lalu dibalik, ya, ini juga 10 sampai 15 detik, ya, ini sebanyak 6 kali repetisi. 6 kali repetisi? Itu diulang sehari 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Begitu juga yang ini dokter, mungkin aktivitas yang sering mengendara motor atau sepeda, gimana? Ya, betul. Untuk yang sering mengendarai motor, tipsnya, kalau pakai, biasa kan suka pakai sarung tangan gitu ya, itu juga jangan terlalu ketat, sarung tangannya. Ini juga, yang paling sering keyboard. Ya kan? Pakai keyboard, ngetik, nah, diusahakan sudut antara pergelangan tangan, dan jari tengah itu lurus. Jadi, 0 derajat. Jadi, nggak boleh seperti ini, gitu. Nah, ini bikin, iya. Oh, jadi harus gini ya dokter ya? Dokter harus gini. Pergelangan tangannya ya, tapi kalau untuk, untuk sikunya tetap, 90 derajat. Oke, oke. Memang kadang-kadang kita, karena saking ada ini ya, nyenderennya atau apa ya, istilahnya dokter harus gini ya. Tapi sebenarnya tidak di anjurkan ya. Sebenarnya ya, bikin penebalan syaraf medianus, yang bikin CTS tadi. Dokter Lilir, bagaimana sih tips untuk menghilangkan kesemutan atau kebas ini dokter? Ya, yang paling penting untuk menghilangkan kebas atau kesemutan ini, kita tidak berada dalam satu posisi yang sama dalam waktu yang lama. Ya, tadi sudah dibilang, setiap 2 jam kita harus melakukan peregangan. Peregangan, contoh lagi bawa mobil nih dokter, supaya menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, berarti tiap 2 jam istirahat ya? Iya, istirahat dulu, peregangan dulu otot-ototnya ya, kita regangkan otot tangan, otot bundek, otot leher, semua kita regangkan. Nah, lalu aturlah posisi ergonomis ya. Posisi ergonomis itu seperti apa? Misalnya gini, duduk itu harus tegak 90 derajat. 90 derajat? Iya, punggungnya 90 derajat, lututnya juga ditekuk 90 derajat, dan engkel atau pergelangan kaki juga 90 derajat. Jadi jangan kita kayak suka, kalau pakai heels, nah itu enggak bagus, itu akan bisa bikin kesemutan. Nah, yang penting lagi dijaga asupan nutrisinya. Nah, asupan nutrisi, jangan sampai kita kekurangan vitamin B, terutama vitamin B12. Nah, apa aja tuh sumbernya? Bisa dari ikan, itu ada ikan sarden, ikan tuna, ikan salmon, selain itu daging sapi, keju, telur, itu juga mengandung vitamin B. Selain itu, kalau dari sayuran, kita bisa mengkonsumsi bayam, jamur, juga tempe. Dokter, mungkin ini masyarakat juga bertanya-tanya, dan saya pun bertanya-tanya, contoh kalau kita sudah mengalami sedang kesemutan atau kebas, bisakah digerak-gerakan langsung, atau harus dalam keadaan rileks, atau gimana dokter? Iya, betul. Kalau misalnya memang kita sudah kesemutan, kita harus langsung melakukan peregangan. Langsung? Iya, kita harus melakukan peregangan, ya misalnya kita berganti posisi, ya misalnya tadi dari duduk, ya kita keberdiri, lalu mungkin berjalan, dan dilakukan peregangan-peregangan patutnya, seperti itu. Jadi langsung dilakukan stretching ya? Iya, betul, stretching. Oke, pemirsa demikianlah bincang sehat saya bersama dokter Lilir, semoga bermanfaat. Saya dokter Ekler bersama dokter Lilir, spesialis syaraf untuk hidup sehat plus.